Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat penghobi tanaman anggur Selamat datang kembali di vlog saya MS Kandur Semangat Kali ini saya akan coba mengupdate ya perkembangan beri anggur transfigurasi gimana untuk beri anggur transfigurasi ini untuk saat ini HSP kalau istilah HSP HSP nya itu kisaran 60 HSP ya dengan kondisi sudah veration sebagian ya dari sini terlihatan ya dan ini posisinya kebetulan di pinggir ya dan mendapat sinar matahari pagi jadi asupan sinar mataharinya lebih banyak untuk anggur transfigurasi yang di depan ini agak berbeda dengan anggur transfigurasi yang di dalam sini ya dimana HSP nya nah ini ini dengan paparan sinar matahari yang mungkin lebih kurang ya daripada yang yang di pinggir nah karena apa? karena memang menurut informasi yang ada anggur transfigurasi itu sebenarnya dia kelasnya anggur hijau namun ketika dia terkena paparan sinar matahari lebih banyak maka dia akan cenderung terjadi veration atau perubahan warna di berinya ya dengan mengarah ke seperti ini ya warnanya itu semburat ke warna merah merah muda ya untuk anggur transfigurasinya untuk bentuk berinya anggur transfigurasi ini lonceng ya untuk berinya lonceng nah ini kalau kita lihat lebih dekat ya ini yang bagian luar ini cukup merahnya cukup cukup merahnya cukup merah merona yang bagian luar yang mana ini dapat paparan sinar matahari lebih banyak nah ini untuk bentuk berinya lonceng seperti ini ya nah ini disini ada beri yang kecil juga nah ini ini beri yang kecil ini kemarin waktu penjarangan buah memang sengaja kita mencoba ya mencoba ketika beri itu istilahnya waktu penjarangan buah itu memang perlu halnya kita bisa mensortir ya mensortir beri mana yang harus dibuang dan beri mana yang harus dipertahankan nah ini saya mencoba kemarin ini berinya kecil daripada ukuran beri yang lain saya coba pertahankan dan memang hasilnya seperti ini ya dia kalau udah berinya itu udah dari dasarnya kecil dia tidak kalaupun berkembang bisa berkembang tapi tidak bisa maksimal untuk perkembangan berinya tidak bisa besar mengikuti beri-beri yang lain namun bisa besar nah ini contoh yang disini ya ini berinya kecil namun sudah variation nah ini perubahan warnanya udah lebih dulu yang kecil malah yang di bawah sini yang berinya lebih besar belum variation ya untuk view anggur tanfigurasi sendiri cukup menarik ya kalau menurut kalau menurut saya saya dengan HSP di ASP 60 60an HSP ini atau mungkin bisa jadi ya cukup 70 ya karena ini memang buah ini bunga ini muncul bukan karena pemangkasan ya namun memang asli ini dari tumbuh dari tunas air kecil yang kita lakukan pemangkasan adalah cabang yang di depannya ini ya nah ini cabang yang di depannya yang kita lakukan pemangkasan namun yang muncul bunga justru malah tunas air yang di belakang nah seperti itu ya sedikit review untuk buah anggur tanfigurasi kalau kita lihat si keras memang menarik dan cukup menyenangkan ketika kita melihat buah apa proses variation buah anggur tanfigurasi nah kemarin di komentar ada sempat yang bertanya bahwa anggur tanfigurasinya warna hijau tidak seperti anggur tanfigurasi yang yang saya istilahnya saya bikin video ini ya mungkin barangkali bisa dicocokkan ciri-ciri dari anggur yang di tempat saya ini ya salah satu tips kita menentukan jenis anggur yaitu yang paling dasar sendiri yaitu dengan melihat tekstur daun tekstur daunnya ini kalau sama tangkanya ini tangkanya warna merah tekstur daunnya ini lebih cenderung seperti ini nah ini untuk tekstur daunnya seperti itu namun kalau yang yang pertumbuhnya bagus ini mengarah ke teksturnya kelima jari untuk anggur tanfigurasi ini karena mungkin daunnya pertumbuhnya kecil jadinya seperti ini kelihatan kecil untuk apa namanya alur daunnya nah itu nah ini ya dengan pancaran pantulan sinar matahari pagi cukup menarik kalau kita lihat dompolan anggur transfigurasinya nah kemudian ada sebenarnya ini untuk yang kita grafing di anggur lokal red red print namun saya ada satu lagi pohon anggur transfigurasi yang saya tanam di planter bag ini saya tanam di planter bag nah ini perbandingannya ini kemarin juga sempat berbuah juga untuk yang saya tanam di planter bag namun belum maksimal kemarin hanya terselamatkan satu dompol saja karena ada aplikasi pemupukan yang salah namun yang saya mau saya review adalah cirinya barangkali bisa membandingkan anggur transfigurasi yang saya grafting yang di depan sana yang sana itu graftingan yang ini adalah yang di planter bag untuk daunnya nah ini yang cukup figur daunnya nah di depan ini ini daun anggur transfigurasi kalau kita lihat ciri tekstur daun itu lebih enaknya yang besar seperti ini untuk tangkai daunnya ini warna cenderung warna merah dan tekstur daunnya membentuk ini jarinya seperti ini nah ini kalau yang yang pertumbuhannya bagus kalau yang pertumbuhannya apa daunnya kecil seperti di bawah ini nah ini ini sama ya cuman memang pertumbuhannya kecil nah ini tekstur daunnya anggur transfigurasi ya untuk tangkai daunnya warna merah tekstur daunnya garis-garis seperti ini membentuk 5 hampir ke 5 jari nah kalau kemudian kembali yang untuk anggur yang ini ya tangkai yang anggur yang berbuah ini saya coba ambil yang agak panjang nah ini nah ini disini ada cabangnya ini juga ada cabangnya saya coba tengok apakah tekstur jauhnya sama nah di depan sini kalau untuk ini salah satu tekstur daunnya sama tangkainya ini warna cenderung berwarna merah tangkai daunnya dan tekstur daunnya juga disini yang kelihatan ini jari 5 jari kalau nah disini bentuk tekstur daunnya cenderung ke bentuk 5 jari dan untuk buah angkur tanfigurasi yang di depan ini yang di depan ini adalah sebagai pembanding dari angkur tanfigurasi yang paparan sinar matarinya tidak terlalu banyak nah ini kondisinya sekarang dengan kita bandingkan nah ini kalau yang di luar ini cukup banyak paparan sinar matarinya makanya untuk bentuk variation perubahan warna di berinya lebih terlihat dan lebih cepat dibandingkan dengan angkur tanfigurasi yang di bagian agak di dalam untuk bentuk berinya ini agak lonjong seperti ini memanjang ini karena kemarin sempat kita aplikasikan pencelupan GA3 CPT pertumbuhan memicu pertumbuhan beri anggur makanya jadi kalau bentuk dasarnya dasarnya itu lonjong biasa seperti ini namun tidak kalau ini yang jadi memanjang ini ini karena efek dari aplikasi GA3 nah ini kalau tampak dari samping sebelah kanan kalau tadi kita view dari sebelah kiri dari beri ini ini kita view dari sebelah kanan jadi terlihat untuk paparan sinar matahari cukup banyak di kondisi pagi hari saja sudah sudah dapat paparan sinar matahari semenjak matahari itu terbit sudah kena sinar matahari makanya verison atau perubahan warna di dompolan anggur tanfigurasi ini cukup bagus dan cukup cepat seperti itu barangkali teman-teman ingin membandingkan punya juga anggur tanfigurasi di rumah tempatnya sana barangkali ini bisa salah satu pembanding seperti ini untuk view anggur transfigurasi oke mungkin itu sedikit review update perkembangan buah anggur transfigurasi bagi teman-teman yang suka dengan video ini ataupun merasa videonya menarik dan bermanfaat jangan lupa subscribe like and comment agar kita terus maju dan terus bisa berkembang dalam menyuguhkan konten ataupun video-video tentang seputaran pohon anggur dan bagi yang sudah klik video ini ataupun sudah subscribe saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penghobi tanaman anggur anggur terima kasih Terima kasih.